Halo selamat datang lagi di channel YouTube terjemahin yuk hari ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris BSE kelas 12 halaman 2 baik sebagai awal ini ada warmer warm penghangat ya sebelum kita mulai dihangatkan dulu word finding menemukan kata jadi kita ditantang untuk menemukan kata-kata tersembunyi berikut ini adalah daftar dari daftar teratas ya dari 10 kualitas dari seorang teman yang baik jadi teman yang baik itu ada ciri-cirinya 10 bagaimanapun kata-kata tersebut ditulis menyambung masing-masing nyambung kapitalisasi jadi huruf besar huruf kecilnya tidak benar tugas kita menemukan 10 kata tersebut dengan membaca hati-hati dua grup dua grup ini ya dua grup ini kata-kata yang kelihatannya tidak masuk akal jadi seemingly seemingly ini sepertinya nonsense tidak masuk akal dari kiri atas ke bawah dan kemudian kembali ke atas di bagian kanan ini turun ke bawah sebagai contoh kualitas pertama adalah trustworthy terpercaya nah ini dia apakah kualitas yang sembilan kualitas yang lain kerjakan secara berpasangan dan berkompetisi untuk menemukan kata-kata kata-kata sembilan lagi siapa yang tercepat itu tugasnya untuk alaman ini seperti tadi sudah ada trustworthy apa lagi forgiving ya yang kedua yang ketiga loyal loyal kamu tahu ya setia strike forward langsung jadi kalau maksudnya kalau ada teman salah langsung sampaikan tidak ngomong di belakang entusiastik bersemangat dependable ya tidak bergantung kepada orang lain respect menghormati eh respectful ya yang menghormati saling menghormati yang menghormati yang menghormati selfless ya tidak egois semacam itu suportif sampai sini suportif suka mendukung jadi misalnya ada teman kamu yang ada perlu atau mungkin ikut pertandingan nah kamu yang supportnya non non judgment non judgmental tidak suka menghakimi menghakimi orang dan yang terakhir adalah inspiring menginspirasi jadi dengan adanya kamu di sekeliling orang tersebut kamu bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kalau sudah kalau tidak ada kamu tidak ada hal-hal baru nah itulah eh 10 kualitas pertemanan yang harus kamu miliki nah ini oleh guru ini bertanya apakah ada kualitas yang lainnya untuk menjadi seorang teman yang baik di diskusikan tentang hal ini di dalam kelas nah itulah untuk halaman kedua barangkali itu saja untuk hari untuk kali ini terima kasih kalau seandainya anda menurut anda bermanfaat silahkan di like dan kalau bersedia kami berharap untuk dapat anda subscribe sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati